Assalamualaikum Wr Wb Selamat sejahtera bagi kita semua Semoga teman-teman juga diberkai kesehatan Rezeki yang mahasiswa Teman-teman kita Hari ini coba Mendiskusikan tentang Dinasti politik Dinasti politik ini Saya rasa Suatu bentuk Yang lumrah di Indonesia Dimanapun juga terjadi Dimana konteksnya dinasti politik Dimaknai Suatu jabatan Dari satu keluarga Pada keluarganya yang lain Yang mana suatu pimpinan Dikuasai oleh sekelompok orang Lebih lagi pada Tahun 2020 9 Desember kita akan melaksanakan Pemilihan umum kewala daerah Salah serentak yang mana Muncul calon-calon Bakal calon bupati Walaupun bakal calon wali kota Yang mana masih dalam satu Kurun keluarga Kalau kita membaca undang-undang dasar Negara bergerisa tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum Konteksnya Sekelah hal itu Diatur oleh peraturan Perundang-undangan Maka konteksnya Kalau kita membaca Masalah pemilu Maka Kembali kepada Undang-undang Pemilu Dan umum Yang mana kita Berperlama adalah Undang-undang Pemilu tahun 2017 Maka kemudian Apakah boleh Dinasti politik Dalam hal ini Konteksnya Secara hukum Tidak ada Aturan yang melalang Karena konteksnya Salah tersebut itu Bisa menjadi calon Bupati wali kota Karena Dipilih oleh rakyat Dipilih oleh rakyat Siapapun calonnya Andaikan rakyat Tidak memilih Maka juga tidak jadi Maka tidak terjadi Maka konsepnya Kembali pada Mesin partai Untuk bisa Memenangkan calon Yang diusing oleh Partai tersebut Baik itu Elektabilitas Aseptabilitas Dan akuntabilitas Ada beberapa daerah Yang mana Masih ada Hubungan keluarga Seperti Di Banten Kabupaten Kediri Pilkada Sulu Pali kota Sulu Kemudian Ada lagi yang Di Medan Di mana masih ada Lingkup keluarga Dari Keluarganya Sebagai tokoh politik Ada etika Dan juga ada hukum Memang secara etika Masyarakat merasa Membutuhkan Figur-figur yang lain Namun konteks Dalam hal ini adalah Kita tetap berperdoman Pada hukum yang berlaku Di Indonesia Yaitu tentang hukum positif Siapapun Calonnya Yang mana Apabila calon tersebut Memiliki kapasitas Dan kapabilitas Untuk bisa menjadi Calon Bupati wali kota Itu bisa Kita kembalikan Pada masyarakat Untuk memilih Secara langsung Siapapun calonnya Di sini Maka makna Dinasti politik itu Bisa bermakna positif Apabila memang Pemilu Tersebut Memiliki Hal Yakni Partisipasi Masyarakat Yang besar Untuk ikut Memilih calon Bupati wali kota Pada tanggal 9 Desember 2020 Walaupun itu Masih dalam Nikub keluarga Mari kita Ikuti proses Dengan sebaik-baiknya Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Tanggal 9 Desember 2020 Siapapun calonnya Walaupun dalam Nikub Makna hal yang Denasti politik Apabila Denasti hal tersebut Dilaksanakan Namun rakyat Masih menaruh Harapan besar Dengan adanya Pemilih yang Lubar dan cutil Maka Calon yang Terbaik lah Yang akan menjadi Kepala Daerah Di Indonesia Kita berharap Demokrasi Indonesia Semakin berkembang Semakin bagus Dan kualitas Semakin Maju Dan mudah-mudahan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2020 Bisa dilaksanakan Sebaik-baiknya Terima kasih teman-teman Dan sampai jumpa kembali